maluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon one patchman yang murah aman cepat dan terpercaya toko wendygg jawabannya pilihan kuponnya banyak metode pembayarannya lengkap bank transfer e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di top up assalamualaikum malam hidup semua anak lalu balik lagi di channel pgm yang kali ini review akun lagi udah lama kan gak review akun tentenya di game one patchman dan saya lagi teman teman semua yang gue capin thank you banget dulu buat abang yang kali ini gue pake abangnya bilang modal boros ur aja bisa menang eh menang apa final ya menang atau final untuk monster faction arena turnamen teman teman kita liat dia ada di server 370 langsung gas kan gue penasaran teman teman ini isi akunnya teman teman dan lu bisa liat nickname nya adalah 3x boros teman teman apakah benar pencik aduh ini hidup gue gak terbetul aduh kampretos kampretos top upnya di 658 aja teman teman kita liat untuk rankingnya dia ada di nomor 24 dengan cp asli di 102 102 juta teman teman karakternya dia dimasuk nomor 12 dengan suryu tapi kan kita akan bahas nanti di monster faction nya ya ini ada di suryu di 27 ya ini untuk karakter terkuat ya bentar tengok dulu ini mumpung hari masih bisa kita liat arena faction oh sampe final aja guys gak sampe gak sampe juara cuman kalah di final lah intinya kita gak bisa ngeliat ini kita ya oh kalo ngeliat punya orang tuh bisa ngeliat gak bisa liat line up gitu cuy yaudahlah nanti aja gampang teman teman ya kita bahas untuk albumnya dulu UR nya dia punya 4 up to date sekali ya tapi metal buat dia skip oke gak apa-apa SSR Plus nya mungkin kalian bisa liat sendiri ya tuh untuk SSR Plus yang orang ini punya teman teman untuk isi tas nya kurang lebih begini black ticket nya udah ready di angka 122 bisa banget untuk ngambil king bulan depan depannya lagi black shuriken ada di 22 aja untuk material mungkin kalian bisa lihat sendiri ya dan ini untuk mark nya oke wih pedang level berapa ini level 6 ya anjir pedang level 6 what the level 8 what the maksud gue gak dipakai cuy pedang level 8 gak dipakai wah gila ini orang udah stress cuy terlalu GG kah dan ini adalah batu yang mau bajir teman teman bukan tabungan ya itu adalah batu yang mau bajir teman teman untuk emblemnya kalian bisa liat sendiri 4 4 4 4 3 dan level 2 untuk untuk piercing sword nya untuk lab tactic kucing gue mau kemana lagi tuh nih untuk hero nya dia chance dan cruel monster nya dia pake bruce dan gak aktif dan gak nyala juga duelist nya pake rapid yang dihitungnya orange level 1 aja nyala 3 teman teman grapple nya dia pake flow dan assault serta nyala semua gelo gelo high tech nya dia pake gak aktif tapi nyala aja esper nya dia ngeaktifin combat level 3 wow wow dan juga nyala untuk statistiknya ini orang GG loh ngebuildnya guys GG dan kita bahas 6 karakter terkuatnya mulai dari suryu borus 2 2 3 4 5 6 mulai dari sini orang terkuat nomor 6 nya oh gue pikir hujan guys awakening 2 purple 5 berarti TTM nya full seto teman teman ya TTM nya udah full seto dan mark nya gak dipake kayaknya ini gak dipake deh tuh kan apa mungkin gara-gara abis arena faction ya jadi dicopot-copotin ya gue gak tau juga sih tapi walaupun dicopot-copotin dia nomor 6 terkuat dan lainnya lo bisa liat sendiri dari statistik TTM orang ini next kita pindah ke Deep Seeking full set juga awakening 2 dan keepsake alik ini co ini kayaknya akun alik guys lah kaget tau co kaget tau guys wah kaget tau guys tuh guys bentar hujan gua gak ngangkat jemuran eh lanjut lagi next kita ke GeForce gua ampe lupa co ngapain ini G4 nya gak gak awakening 2 gua gak tau keepsake atau enggak gak keepsake jadi ini GeForce polosan aja temen temen ya tuh atribut dari GeForce nya mungkin kalian bisa lihat sendiri aduh ke hujanan co gue kaget tuh ya lu bisa lihat sendiri next kita pindah ke Sonic wajir Sonicnya aja full set awakening 2 sama keepsake eh ini siultan apa gak sih cuy tapi kok top apa cuma 600 doangnya gimana cara dia bisa bisa begini guys maksud gue bagaimana wow wow oke ini aja cukup ini aja yang penting kalau untuk Sonic ya paling 1400 sih tuh karena rapidnya baru bintang 1 kalau rapid bintang 3 mungkin bisa 1500 dan lainnya lu lihat sendiri dari Sonic orang eh sumpah ini bagaimana cara bentar bentar ini bener kan 600 doang top apa guys 600 doang 600 doang tapi banyak karakter penting yang full set gitu full set ini pun full set eh gak gak ini cuma keepsake doang ya maksud gue kayak ini full set full set Sonic full set gimana cara cara dia gacha ya apa ini akun hoki temen temen tuh next kita borosnya pun full set oh ini gak ngotak anjir gimana cara dianya cara ngebuildnya tuh gimana itu yang itu yang jadi pertanyaan sih maksudnya top up aja tipis anjir bukan lagi full set coba bintang 4 gak tau guys wah ini real sih ini bener-bener DPS coba wah bonus attack 3 biji saat kondisi rebound wah oh jir lu lihat statistiknya mantep banget red critical diambil 3 gila sih damage di 2,6 red critical bakal bahkan ada 102% dan lainnya lu lihat sendiri dari boros orang ini next kita pindah ke suri yang full set juga gak tau guys gak ngerti gue cara mainnya kayak mana banyak karakter penting full set tapi top up cuma 650 wah gue gak tau cuy dari mana black ticket dan black shuriken itu dari mana itu doang sih pertanyaan gue temen temen gila sih ini gue gak ngerti sih coba wah gila ini udah pake talent-talent baru semua guys lihat dah full talent baru cuy kayaknya yang tadi pedang level 8 itu kayaknya bekas dipake suri temen temen makanya gak dipake lagi kenapa gak dipake boros ya oh boros pake stop ya stop tuh apa sih damage ulti meningkat sama kemungkinan damage nya itu di block bernurun ya oh jadi bener-bener masuk gitu damage nya ini untuk suri temen temen ya wah gue masih penasaran cuy bagi gila bintang 4 bro gue gak tau ini dari mana dia ngenimbun tiketnya black tiketnya gak tau gue gak tau gue kalau bang nobody top up ratusan juta pun ya oke itu make sense tapi ini top up cuma 658 menurut kalian make sense kah gak tau sih gue ketik di kolom komentar ya ini akun ter the best buat gue selama gue review mungkin ya mungkin ya karena dengan top up segitu hasil begini itu kayaknya susah guys itu susah temen temen gue gak tau mengharapkan hoki seperti apa untuk bisa dapet akun kayak gini dan lainnya lu liat sendiri dari karakter suriul orang ini mungkin di video kali ini berbeda gue gak akan bahas arena tapi gue akan bahas untuk dual function nya aja gak apa-apa ya kita akan liat untuk monster challenge di video kali ini eh sumpah co gak tau guys gak ngerti gue kok bisa ya kok bisa ngebuild akun begini ya gue jadi bingung deh gue top up kayaknya lebih dari dia gue gak tau deh gue top up berapa ya tapi gue cupu ya oke eh belum di set oke kita tim kiri kita kalah speed co rupanya kita kalah speed oke sonic dia di 11,9 aja kita tuh oh dia kita bawa sky king ya main extra damage wah gila anjir rata bro meninggoy guys kenapa kucing goko lari boros wah borosnya ultra ulti ya gila 49 juta itu crew loh guys itu crew loh belum ulti asli co gila ngeri banget sih ini wow wow ini ngeri banget sih bro wah anjir oke aman oh dia borosnya boros SSR plus ultra ulti juga lagi gila rata juga men wah please 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 gue mulai damage ulti ulti aslinya si borosnya dulu please 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 aduh gila nih crew loh banyak banget tim kanan co anjir masih aja eh tim kanan juga GG sih tapi top up eh masalah yang gue permasalahin ya ini bukan GG apa gimana top upnya itu tipis tapi hasilnya bisa begini bro itu yang gue permasalahin guys liat borosnya itu 2 3 itu 2 3 itu 2 3 itu itu berapa co itu 500 ya 200 berapa itu ratus apa puluhan juta sih guys kayaknya itu ratusan deh itu 47 juta ya itu 47 juta itu goketsu 85 juta tadi kayaknya borosnya ratusan juta deh guys anjir sakit banget bro anjir gelo gelo nah ini ulti ini ulti tenang kita bisa nonton borosnya lagi tadi ternyata skill awakening ya nah ini boros boros temen-temen ulti lompat lagi door 350 juta real fix ini boros terkuat mungkin mungkin ya untuk server ini mungkin juga bisa jadi tapi kalau seluruh dunia kayaknya enggak bang nobody terkuat yes tapi juga bang nobody enggak menuntut kemungkinan enggak build segila orang ini bang nobody kan yang sakit banget kan sekarang metal banget suryo mungkin aja borosnya enggak di build segila orang ini temen-temen jadi bisa dibilang ini sakit banget cuy sakit banget guys sumpah gue masih mikir loh bagaimana cara orang ini nge build bisa enggak tahu deh enggak tahu guys gue dari tadi mikir nih ini kok bisa banyak yang full set banyak apa ya kayak 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 enggak make sense aja gitu kayak top upnya di kalau top up lu banyak lu sultan gue oke gitu maksudnya gue masih enggak terima makun ini loh GG banget cu serius 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 gue enggak expect guys GG banget sumpah pertama banyak banget yang full setnya yang kedua bukan hanya full set tapi bisa sampai bintang 4 untuk keepsake aja itu udah wah 200 juta guys itu aja udah menurut gue udah lumayan wow sekali real ini real ini akun terbaik selama gue review akun mungkin ya enggak lebay guys ini real co bukan hanya dilihat dari keseluruh tapi dilihat juga dari minim top upnya ya minim top upnya lu bisa punya akun segila ini gila sih men ini bisa dibilang low spender sih guys ini bukan spender ini bukan juga F2P tapi bisa dibilang ini low spender temen-temen gila ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana lu suka lo boleh like gak suka juga boleh untuk di dislike jujur gue gak tau bagaimana cara bisa bikin akun kayak gini ini bagus banget bye bye temen-temen semua selamat menikmati terima kasih terima kasih